Intro Salam jumpa kembali sahabat gebadah dimanapun anda berada Kiranya kita tetap bersuka cita dan berpengharapan di dalam Tuhan Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal 20 sampai pasal 22 Dalam 2 Samuel pasal 20 diceritakan tentang pemberontakan terakhir yang dialami Daud dalam hidupnya Yaitu pemberontakan oleh Seba Seba saat itu memimpin 10 suku di utara untuk memberontak terhadap Daud Yoab adalah salah satu tokoh yang berperan untuk menaklukkan pemberontakan yang Seba lakukan bersama pasukannya Bisa dikatakan Yoab adalah pemimpin pasukan yang setia kepada Daud Walaupun terkadang kehendak Yoab juga berlawanan dengan kehendak Daud Sepanjang hidup Daud tidak ada seorang selain Yoab yang setia dan patuh kepadanya Selanjutnya dalam pasal 21 diceritakan tentang saat-saat akhir pemerintahan Raja Daud Dalam masa itu juga lah berakhir penghakiman Tuhan atas keluarganya Pasal ini juga mencatat mengenai prajurit-prajurit Daud Kemudian dalam pasal 22 diceritakan masmur ucapan syukur Daud kepada Tuhan Ucapan syukur Daud itu berisikan perjalanan kehidupannya yang senantiasa disertai oleh Tuhan Hal yang sama juga tercatat dalam masmur pasal yang ke-18 Selanjutnya marilah kita membaca 2 Samuel pasal 20 sampai pasal 22 bersama-sama Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri orang Benyamin Ia meniup sangka kalah serta berkata Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu Masing-masing kekemahnya Hai orang Israel Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud Dan mengikuti Seba bin Bikri Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada Raja mereka Mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem Lalu Raja mengambil kesepuluh gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka Berkatalah Raja kepada Amasa Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam tiga hari Kemudian menghadaplah lagi kemari Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda Tetapi ia menunda-nunda tugas itu Sampai melewati waktu yang ditetapkan Raja baginya Lalu berkatalah Daud kepada Abisai Sekarang Zeba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom Jadi engkau bawalah orang-orang Tuhanmu ini dan kejarlah dia Supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu Dan dengan demikian ia luput daripada kita Lalu Yoab, orang Kriti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Zeba bin Bikri Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon Maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka Ada pun Yoab mengenakan pakaian perang Dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu Berkatalah Yoab kepada Amasa Engkau baik-baik saudaraku Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu Yoab menikam pedang itu ke perutnya Sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah Tidak usah dia ditikamnya dua kali Sebab ia sudah mati Lalu Yoab dan Abisai adiknya Terus mengejar Zeba bin Bikri Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu Sambil berkata Siapa yang suka kepada Yoab Dan siapa yang memihak kepada Daud Baiklah mengikuti Yoab Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton Maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang Lalu dihamparkannya kain di atasnya Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab Untuk mengejar Seba bin Bikri Seba telah melintasi daerah semua suku Israel Menuju Abel Bet Maakah Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia Tetapi sampailah orang-orang Yoab Lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini Dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab Menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab Mendekatlah kemari Supaya aku berbicara dengan engkau Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu Bertanyalah perempuan itu Engkau kah Yoab? Jawabnya Benar Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya Dengarkanlah perkataan hambamu ini Jawabnya Baik Kemudian berkatalah perempuan itu Dahulu biasa orang berkata begini Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan Didan Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota Apalagi suatu kota induk di Israel Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab Jauhlah Jauhlah daripadaku Untuk menelan dan memusnahkan Bukanlah begitu halnya Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri Telah menggerakkan tangannya melawan Raja Dau Serahkanlah dia seorang diri Maka aku akan undur dari kota ini Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab Baik Kepalanya akan dilemparkan kepadamu Dari belakang tembok ini Kemudian masuklah pula perempuan itu Dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri Dan melemparkannya kepada Yoab Yoab meniup sang kakala Lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu Masing-masing ke tempatnya Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada Raja Yoab menjadi kepala atas genap tentara Israel Dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti Adoram menjadi kepala orang Rodi Dan Yosafat bin Ahilut menjadi pendahara negara Saya menjadi panitra negara Zadok dan Abiatar menjadi imam Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama tiga tahun berturut-turut Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan Perfirmanlah Tuhan Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka Orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel Tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya Untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu Apakah yang dapatku perbuat bagimu Dan dengan apakah dapatku adakan penebusan Supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel Tetapi kata Daud Apakah yang kamu kehendaki akanku perbuat bagimu Sesudah itu berkatalah mereka kepada Raja Dari orang yang hendak membinasakan kami Dan yang bermaksud memunahkan kami Sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel Biarlah diserahkan tujuh orang anaknya laki-laki kepada kami Supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon Di bukit Tuhan Lalu berkatalah Raja Aku akan menyerahkan mereka Tetapi Raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul Karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka Di antara Daud dan Yonatan bin Saul Lalu Raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya Yang dilahirkannya bagi Saul Yakni Armoni dan Mephiboset Dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul Yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Ibeon itu Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit Di hadapan Tuhan Ketujuh orang itu tewas bersama-sama Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai Pada permulaan musim menuai jelai Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung Dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu Dari permulaan musim menuai Sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka Ia tidak membiarkan burung-burung di udara Mendatangi mayat mereka pada siang hari Ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya Kundik Saul itu Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul Dan tulang-tulang Yonatan anaknya Dari warga-warga kota Yabes Gilead Yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Beth San Tempat orang Filistin menggantung mereka Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Hilboa Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya Di tanah Benyamin, di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Raja Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel Maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya Lalu berperang melawan orang Filistin Sampai Daud menjadi letih lesu Yesbi Benok yang termasuk keturunan Raksasa Berat tombaknya 300 sikal tembaga Dan ia menyandang pedang yang baru Menyangka dapat menewaskan Daud Tetapi Abisai, anak Zeruya Datang menolong Daud Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya Kata mereka Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau Sesudah itu, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gop Pada waktu itu, Sibkai, orang Husa Memukul kalah Saf yang termasuk keturunan Raksasa Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gop Elhanan bin Ya'are Oregim Orang Bethlehem itu menewaskan Goliath orang Gad itu Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenung Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad Dan disana ada seorang yang tinggi perawakannya Yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam Dua puluh empat seluruhnya Juga orang ini termasuk keturunan Raksasa Ia mengolok-olok orang Israel Maka Yonatan anak simia kakak Daud menewaskannya Keempat orang ini termasuk keturunan Raksasa di Gad Mereka tewas oleh tangan Daud Dan oleh tangan orang-orangnya Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia Dari cengkraman semua musuhnya Dan dari cengkraman saun Ia berkata Ya Tuhan Bukit batuku Kubu pertahananku Dan penyelamatku Allahku Gunung batuku Tempat aku berlindung Perisai ku Tandu keselamatanku Kota bentengku Tempat pelarianku Juru selamatku Engkau Engkau menyelamatkan aku Dari kekerasan Terpujilah Tuhan Seruku Maka aku pun selamat Daripada musuhku Sesungguh Sesungguhnya Gelora-gelora maut Telah mengelilingi aku Banjir-banjir jahannam Telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati Telah membelit aku Perangkap Perangkap-perangkap maut Terpasang di depanku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku Aku berseru Dan ia mendengar suaraku Dari baiknya Teriak ku minta tolong Masuk ke telinganya Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang Oleh karena bernyala-nyala murkanya Asap membubung dari hidungnya Api menjilat keluar dari mulutnya Barang menyala keluar daripadanya Ia menekukan langit Lalu turun Kekelaman ada di bawah kakinya Ia mengendarai keruk Lalu terbang Dan tampak di atas sayap angin Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya Menjadi pondoknya Menjadi pondoknya Air hujan yang gelap Awan yang tebal Karena sinar kilat di hadapannya Barang api menjadi menyala Tuhan mengguntur dari langit Yang maha tinggi Memperdengarkan suaranya Dilepaskannya panah-panah Sehingga diserakannya mereka Yakni kilat-kilat Sehingga dikacaukannya mereka Lalu kelihatanlah Dasar-dasar laut Alas-alas dunia tersingkap Karena Hardikan Tuhan Karena hembusan nafas Dari hidungnya Ia menjangkau Ia menjangkau dari tempat tinggi Mengambil aku Menarik aku dari banji Ia melepaskan aku Dari musuhku yang gagah Dari pada orang-orang yang membenci aku Karena mereka terlalu kuat bagiku Mereka menghadang aku pada hari sialku Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku Ia membawa aku keluar ke tempat lapang Ia menyelamatkan aku Ia menyelamatkan aku Karena ia berkenan Kepadaku Tuhan memperlakukan aku Sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti Jalan Tuhan Dan tidak menjauhkan diri Dari Allah ku sebagai orang fasih Sebab segala hukumnya Ku perhatikan Dan dari ketetapannya Aku tidak menyimpang Aku berlaku tidak bercelah Kepadanya Dan menjaga diri terhadap Kesalahan Karena itu Tuhan membalas Kepadaku Sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucianku Di depan matanya Terhadap orang yang setia Engkau berlaku Engkau berlaku setia Terhadap orang yang tidak bercelah Engkau berlaku tidak bercelah Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bercelah Engkau berlaku Engkau berlaku Belat beli Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati Supaya mereka kau rendahkan Karena engkau lah pelitaku ya Tuhan Dan Tuhan menyinari kegelapanku Karena dengan engkau aku Berani menghadapi gerombolan Dengan Allah ku Aku berani melompat di tembok Adapun Allah jalannya sempurna Sabda Tuhan itu murni Dia menjadi perisai bagi semua Orang yang berlindung padanya Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita Allah Dialah yang menjadi tempat Pengungsianku yang kuat Dan membuat jalanku rata Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri di bukit Yang mengajar tanganku berperang Sehingga lenganku Dapat melengkungkan busur tembaga Juga kau berikan kepadaku Perisai keselamatanmu Dan kebaikanmu telah membuat aku besar Kau berikan tempat lapang untuk langkahku Dan mata kakiku tidak goyah Aku mengejar musuhku Sampai mereka ku punahkan Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan Aku menghabiskan Aku menghabiskan dan meremukkan mereka Sehingga mereka tidak bangkit lagi Dan mereka rebah di bawah kakiku Engkau telah mengikat pinggangku Dengan keperkasaan untuk berperang Engkau tundukan ke bawah kuasaku Orang yang bangkit melawan aku Kau buat musuhku lari daripadaku Orang-orang yang membenci aku Mereka ku binasakan Mereka berteriak minta tolong Tetapi tidak ada yang menyelamatkan Mereka berteriak kepada Tuhan Tetapi ia tidak menjawab mereka Aku menggiling mereka halus-halus Seperti debu tanah Aku menumbuk mereka Dan menginjak-injak mereka Seperti lumpur di jalan Dan engkau meluputkan aku Dari perbantahan bangsaku Engkau memelihara aku Sebagai kepala atas bangsa-bangsa Bangsa yang tidak ku kenal Menjadi hambaku Orang-orang asing Tunduk menjilat kepadaku Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing pucat layu Dan keluar dari kota kubunya Dengan gemetar Tuhan hidup Terpujilah gunung batuku Dan ditinggikanlah kiranya Alah gunung batu keselamatanku Alah yang telah mengadakan Pembalasan bagiku Yang telah membawa bangsa-bangsa Ke bawah kuasaku Dan yang telah membebaskan aku Dari pada musuhku Dan engkau telah meninggikan aku Mengatasi mereka yang bangkit Melawan aku Engkau telah melepaskan aku Dari para peninggal Dari para peninggal Ia mengaruniakan Keselamatan yang besar Kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia Kepada orang yang diurapinya Kepada Daud Dan anak cucunya Untuk selamanya Untuk selamanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa